Hai Oke selamat pagi semua kali ini saya akan menjelaskan cara P2H skania P360 ini kita buka koper depannya ini tarik Oke terus tarik kopernya pertama-tama kita bisa oli engine Oke Oke Oh juga main kotor minyak kelatnya oke kita jatuh mantap filter AC kita bersih-bersihkan terakhirnya teman-temannya ini nyalukan biar enggak sumat oke kita kita periksa di gearboxnya apakah dia kendor goyang begini nyaman ya oke saya rasa cukup hidup bagian sini kita lanjut ke bawah apakah ada Olimonetes periksa spring depan kiri kanan ya aman stabilizer nyaman oke ini pastikan posisi on ya ini enoknya kelistrikannya nih angin tabungin 2 oke aman sini ya aman tayar nomor 2 3 nih 4 5 6 7 8 7 8 9 10 10 10 spring aman selanjutnya stop lampnya oke aman specialnya specialnya aduh banyak material ya 9 ini ini tayar 10 petrolnya itu aman semua ini karena unit masih baru ya oke spring amannya ini 6 5 6 7 8 9 10 kisah baut dibawa tank apakah dia kendor atau ada rembesan aman oke tayar nomor 2 aman juga kebersihan air biasa ya teman-teman ya jangan asal pakai unit kalau gak mau jaga kebersihan air weeper ini weeper kita lanjut ke kabin kebersihan dijaga ya ponco-ponco ya karena ini hanya titipan dari bus ini unitnya masih baru ya teman-teman tetapi 2 pokoknya lengkap hari ini pedoha kita pertama-tama style jog dunia untuk kenyamanan kita berpendara ini buat style-stair ini oke mau nyalakan ini HM-nya baru 5.000 teman-teman 5.836 kita akan lanjut service di HM 6.000 oke teman-teman ini selendam ini angkat turun oke saya rasa sudah cukup karena yang di kabin kemarin ternyata sudah ada saya berdua ini doser zombie ya kawan-kawannya doser zombie ini kawannya D7G ya ini oke teman-teman saya rasa sudah cukup jangan lupa subscribe like dan komen ya saya minta maaf kalau ada kesalahan saya kalau kata mohon dimakafkan apelnya jadu guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati